Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat Hermina dimanapun anda berada Kembali lagi dalam langkaian acara kita yaitu Herminatalk Nah kali ini dengan saya Dr. Fitri yang akan memandu acara kita di siang hari yang berbahagia ini Semoga sahabat Hermina semua masih pada semangat ya sahabat Hermina Nah sekarang nih temanya menarik nih Yaitu mengenai tampil cantik pasca persalinan dengan Mami Makeover Nah para ibu-ibu di luar sana yang pasca bersalin, punya babies, yang menyusui Aduh keh mah gak gabung yuk Buat tau Mami Makeover itu apa gitu Nah sahabat Hermina untuk membahas hal tersebut kita sudah mendatangkan ahlinya Yaitu dokter spesialis yang bukan jadi Herminapastir juga Yaitu dokter Sandi Sofian Spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik betul ya dok Halo dokter apa kabar Halo dokter Fitri Sehat ya dok Alhamdulillah Oke alhamdulillah dok Nih kita sekarang berbincang santai aja ya dok ya Kita mau membahas ini para ibu-ibu nih yang pada pengen tampil cantik dok Karena sudah punya anak itu bukan halangan ya dok ya Masih tetap bisa cantik Masih bisa Oke siap dok Kita mulai aja ya dok ya Dari mungkin definisi ya dok ya Ya boleh Definisi dari Mami Makeover ya dok ya Nah Mami Makeover itu apa ya dok ya Boleh dok Ya jadi Mami Makeover itu ya seperti namanya dok Jadi dia untuk memulihkan penampilan dari seorang ibu Jadi kalau kita tahu bedah plastik itu kan ada estetik ya dok Bedah plastik estetik itu ada yang augmentasi Misalnya untuk menambahkan misalnya implan hidung Untuk rejuvenasi misalnya proses penuaan kita balikin lagi supaya tampak lebih muda Dan ini Mami Makeover itu paling cocok mungkin untuk masuknya ke bedah plastik estetik yang body contouring dok Oh baik dok Jadi body contouring itu mengkonturkan, membentuk ulang si badannya itu Jadi untuk kembali ke penampilan yang mungkin lebih harmonis Nah ini kan kita tahu seorang ibu itu pasti selain penuaan dia ada proses kehamil, melahirkan, menyusui Dan itu akan membawa berbagai macam perubahan untuk bentuk badannya sang ibu tersebut Nah ini adalah prosedur yang kita lakukan untuk mencoba memulihkan lah kembali Baik dok Jadi kalau pada Mami Makeover kita khususkan di contouring gitu ya dok ya Body contouring, membentuk ya sahabat Hermina Nah terkait hal tersebut nih dok yang dokter udah bahas kan body banyak anggotanya ya dok ya Kalau di tubuh seorang ibu itu dok biasanya di mana aja dok yang bisa kita contour Jadi kalau bicara soal Mami Makeover Jadi bedah plastik itu kepala sampai kaki ya Jadi kalau untuk Mami Makeover mungkin kita fokusnya itu ya tadi Di bagian-bagian yang memang paling terpengaruh oleh proses kehamilan dan melahirkannya itu Dari atas ke bawah itu payudara Payudara itu biasanya karena dia ada perubahan volume Jadi dia ada sempat membesar Terus perubahan mengecil lagi Jadi lebih cenderung kendur gitu Terus lainnya lagi lengan Lengan mirip-mirip sama paha, mirip-mirip sama perut Itu karena pasti ada penambahan berat badan ya dok Kalau misalnya dia baru hamilan melahirkan Nah itu kita bisa tangani juga Terus yang lebih spesifik lagi mungkin perut ya dok Perut, itu terutama dok ya Pasti Itu yang pasti paling berpengaruh Paling besar Karena ada baby-nya Nah itu kita bisa tangani juga Entah dengan sedot lemak atau dengan tamitak Yang terakhir itu mungkin untuk genital ya dok Jadi genital ya genital ya Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang baru sudah menikah Sudah melahirkan apalagi persalinannya Persalinan yang normal per vaginam Itu akan membawa perubahan juga Buat si bentuk kemaluannya itu Jadi itu bisa dibuat supaya lebih Harfi itu tadi Lebih cakep lagi lah Intinya mencakepkan lagi ya dok Gitu oke siap dok Nah tadi kan dokter udah ada bahas sekilas Mengenai misalkan kayak liposuction gitu ya dok ya Nah kalau di me makeover ini Apa aja ya dok bisa di Mungkin dijabarkan sedikit ya dok ya Ya jadi kalau kita lihat dari tadi perbagian badannya Dari lengan perut sama paha itu Dia tergantung apakah dia lemaknya doang Yang harus kita kurangin Atau dia memang dinding kulitnya itu kendur Kalau misalnya lemaknya doang Masih bisa kita pakai liposuction Atau sudot lemak Tapi kalau misalnya dia memang dindingnya sudah kendur Misalnya itu tadi lengan paha sama perut Itu kita harus ada bagian yang dibuang mungkin Jadi mungkin paling kelihatan itu di perut Jadi perut itu kan ada yang bergelambir Nah itu kita buka Kita posisikan ulang Jadi balik lagi Lekuk di bagian pinggangnya itu jadi balik lagi Karena kita tarik dan kita buang Terus apa tadi Kalau untuk payudara Biasanya itu ya Biasanya masalahnya itu bukan dari Volumenya Tapi karena dia Riwayatnya sudah besar Tapi justru mana turun Karena dia kulitnya itu kan dia Elastisitasnya juga gak ada keterbatasannya lah Nah itu bisa kita naikkan lagi Dinaikin ya dok ya Baik Sama Apalagi Genital ya Genital ya Genital tadi sih Tadi untuk daerah vagina dan perineum Kalau misalnya memang dia ada cedera Waktu dari melahirkan normal Itu bisa dibantu dikencangkan lagi Dan yang terakhir itu untuk mungkin Untuk bibir ya Bibir kemaluan wanita Itu karena dia Apa Seringkali karena dia perubahan volumenya itu juga Jadi dia lebih Tampak lebih Kendur lah Kendur Jadi itu dikencangkan lagi Dikencangkan baik dok Berarti tadi kan ada liposuctionnya dok ya Kalau tamitak yang tadi dok ya Yang dibuang Jadi tamitak itu Gimana tuh dok Kalau tamitak Kalau tamitak itu jadi Dia ada lemaknya juga Tapi kulitnya perutnya itu juga dia bergelambir Jadi kulitnya itulah yang kita tarik ke bawah Supaya dia konturnya balik lagi Baru yang berlebihan itu dibuang Baru dijahitkan Biasanya itu bareng sama itu juga tuh Ngencengin si otot perut Otot perutnya Karena dia kalau hamil kan dia jadi Kan kalau six pack itu dua baris gitu Eh dua kolom gitu ya Nah itu dia terpisah Jadi itu kita satukan lagi Baik dok Wah menarik nih ya Ibu-ibu Yang lagi nonton ya dok ya Oke nah ini dok Mungkin ada beberapa pertanyaan juga dok Misalkan nih pasiennya tuh Baru banget lahiran dok Atau Lagi SC Misalkan lahiran SC gitu dok Nah itu kalau tindakan tadi nih dok Maksudnya mungkin gini Di SC sekalian aja deh gitu dok Bisa gak sih dok Nah ya itu pertanyaan yang menarik Soalnya itu seringkali dari bagian kebidanan Juga nanya ke kita Iya dok Sekalian katanya Sekalian aja Sekalian di views juga Betul betul dok Nah cuma kabar buruknya adalah Kabar buruknya itu Tidak sangat tidak optimal Untuk dilakukan bebarengan Sebetulnya dok Kenapa tuh dok Yang pertama karena dari metabolisme si ibunya itu sendiri Karena namanya Itu beda ya Dari kita yang Kita lagi normal Bisa-bisa aja Sama ibu yang sedang Fokus untuk membesarkan si baby Dalam kandungannya itu Jadi metabolismenya juga akan berbeda Penyembuhan lukanya juga akan berbeda Nah nanti kalau misalnya kita Itu kan jauh Jauh beda ya Kalau untuk Misalnya kita tamitak Luka tamitak Sama luka sesar Itu pasti akan lebih lebar juga Untuk penyembuhan lukanya Takutnya malah akan berpengaruh Dan Dari hasilnya pun Itu sebetulnya gak optimal Karena itu tadi Dia masih fluktuatif Berat badannya Dan dia masih Metabolisme berbeda Dan kalau misalnya kita Paksain Bareng sama si melahirkan Dan si persalinan Seksionya itu Takutnya hasilnya pun Gak Gak semaksimal mungkin gitu Karena dia masih Naik turun Baik dok Lebih baik menunggu Menunggu Nah kira-kira berapa lama ya dok Nah itu idealnya sih Setelah si ibu itu melahirkan Kita kasih Fase penyembuhan Selama 6 bulan lah 6 bulan kurang lebih 6 bulan recovery dulu Baru bisa Memang Idealnya maksudnya kan Masih menyusui juga Mungkin dok ya Jadi Bagusnya 6 bulan ke atas Justru ya 6 bulan ke atas Minimal Betul Minimal banget 6 bulan ya dok ya Ya dedenya beres Menyusui aja Misalkan lebih oke juga ya dok ya Pas udah selesai nyusu gitu Ya udah beres Dirapihin Rapihin semua ya doknya Pak Yudara Perut gitu Oke siap dok Nah ini dok Selanjutnya apakah Nah misalkan kita kan Melakuin Berbagai metode tadi ya dok ya Begitol depose action Atau tummy tuck gitu ya Dia bakal terus menerus Di posisi yang bagus itu Atau bisa Membesar lagi dok Ini juga ya kabar Baik-baik buruk Jadi hasil Prosedur Sebetulnya Bukan cuma mamik Mame cover Tapi prosedur bedah plastik Apapun Yang kita lakukan itu Bahkan yang tadi Yang merejuvenasi sekalipun Kita balikin ke posisi yang lebih muda Itu pun kan kita gak Ngetop proses Pertambahan usianya Jadi proses Pertambahan usianya Dari badannya itu Berjalan terus Seperti juga halnya Mame cover Jadi kalau misalnya dia Usia menjalan terus Apalagi kalau Itunya Apa tergantung dari gaya hidupnya juga Gaya hidup Jadi gaya hidup itu sangat penting Jadi Sebetulnya untuk menjaga Setap seperti itu Ya harus Dari pasiennya juga harus Kooperatif Jadi jaga makan Jaga olahraga Karena kan targetnya bukan Bentuk tubuh terus Maksudnya bagus terus Tapi di dalamnya gitu ya dok ya Kesehatannya kurang baik Jadi sahabat Hermina Memang diimbangi ya dok ya Gaya hidup harus sehat Bentuknya juga oke Oke siap dok Berarti Caranya Merawatnya gimana ya dok Misalkan habis tindakan Itu tadi ya Jadi biasanya kita Kalau pasca operasi itu Kita ngomong soal Scar Bekas luka Sama soal dari Hasil contouringnya itu sendiri Kalau untuk scar itu Kita adalah Kiat-kiatnya sendiri Untuk merawat si scarnya Kita teknik operasinya Penggunaan benang Yang mana yang paling bagus Buat daerah perut situ Terus Apa perawatan dari Si bekas lukanya juga Mungkin ada salepnya Mungkin ada Ya apa Pijet untuk bekas luka Nah itu untuk scarnya Dan itu pun prosesnya Akan berlangsung cukup lama Jadi Dari namanya luka basah Ke luka kering Sampai luka yang benar-benar Final itu Dia minimal itu 6 bulan Jadi selama 6 bulan itu Ya harus kita apik-apik banget lah Supaya scarnya itu Se cakep mungkin Betul baik dok Kalau untuk Kalau untuk yang contouringnya Ya itu tadi Contouring itu kan sebetulnya Dia isinya Tonus otot Dia elastisitas kulit Dia kadar lemak Semuanya itu kan Akan sangat bergantung Dari gaya hidup kita Kita aktivitas sehari-harinya Gimana Apakah kita olahraga Apakah kita jaga makanan Nah itu Itu untuk mempertahankan hasilnya Supaya tetap Bagus Baik dok Jadi Yang paskan tindakan pun Intinya gak lepas Gitu aja Jadi Harus dikontrol Harus sabar Untuk hasil yang optimal Untuknya hidup ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax